Sahabat belajar, tahukah kalian pengaruh budaya apa yang dibawa Sunan Ampel di Pulau Jawa? Merujuk buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto disebutkan, bahwa dalam catatan sejarah dan legenda Jawa, terdapat tokoh terkenal bernama Raden Rahmat, atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia dipercaya berasal dari negeri Champa, dan warisan tradisi keagamaan Champa yang diperkenalkan olehnya masih dapat ditemui dalam praktik keagamaan masyarakat muslim di wilayah pesisir utara Jawa, tempat Sunan Ampel menyebarkan dakwah Islam. Tradisi keagamaan Champa, terutama yang diperkenalkan oleh Sunan Ampel, memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya dan keagamaan di masyarakat Jawa. Sebelumnya, orang Majapahit mengenal upacara serada untuk meruat arwah seseorang yang telah meninggal 12 tahun setelah kematiannya. Namun, setelah kedatangan pendakwah Islam dari Champa, yang dipelopori oleh Sunan Ampel, masyarakat Majapahit mulai mengadopsi tradisi keagamaan yang dibawa oleh muslim Champa, seperti upacara kenduri dan peringatan kematian pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu. Tradisi ini secara kentara merupakan tradisi yang berasal dari pengaruh Islam Champa. Berdasarkan informasi dari buku Kerajaan Champa, EFEO, 1981, masyarakat muslim Champa memiliki kebiasaan khusus dalam memperingati kematian seseorang, seperti pada hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, ketiga puluh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh masyarakat muslim di Jawa dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Eski Fatimi, dalam bukunya, Islam Comes to Malaysia, 1963, menyebutkan bahwa masyarakat muslim di Champa awalnya adalah syiah. Namun, seiring berjalannya waktu, mayoritas muslim Champa kehilangan identitas keagamaan mereka, dan tidak lagi yakin apakah Islam yang dianut memiliki pengaruh syiah, terutama syiah Zaidia. Dalam buku, Sejarah Perjuangan Sunan Ampel, Taktik dan Strategi Da'wah Islam di Jawa abad 14-15, Karya Sunyoto, ditemukan kesimpulan bahwa beberapa tradisi keagamaan yang masih dijalankan di Jawa, seperti upacara peringatan kematian pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu, termasuk tradisi haul dan talkin, memiliki akar dari tradisi keagamaan Champa yang jelas dipengaruhi oleh paham syiah Zaidia. Selain itu, banyak tradisi keagamaan lainnya di Jawa, seperti perayaan satu dan sepuluh syuro dengan bubur syuro, tradisi rebowe kasan atau arba akhir di bulan safar, dan tradisi nisfu syaban dengan paham wahdatul wujud, juga dapat ditelusuri kembali ke pengaruh tradisi keagamaan Champa. Hal ini mencakup larangan menyelenggarakan hajat menikahkan keluarga, menghitankan anak, pindah rumah pada bulan syuro, pembacaan kasidah yang memuji Nabi Muhammad S.A.W. dan Ahlul Bait, serta siiran pepujian kepada Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Bahkan, istilah, kenduri, yang digunakan juga menunjukkan pengaruh syiah, berasal dari bahasa Persia, kanduri, yakni upacara makan-makan di Persia untuk memperingati Fatimah Az-Zahroh, Putri Nabi Muhammad S.A.W. Dakwah Islam Sunan Ampel dan para pengikutnya, yang tersebar di berbagai tempat, memberikan kontribusi besar terhadap perubahan sosiokultural religius di masyarakat, yang sebelumnya mengikuti adat dan tradisi keagamaan Majapahit yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha dan Kapitayan. Jadi, dengan merujuk buku Atlas Wali Songo, sudah sangat jelas bahwa tradisi-tradisi peringatan kematian pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan ke-seribu, termasuk tradisi haul dan talkin, memiliki akar dari tradisi keagamaan dari Champa. Di mana tradisi-tradisi tersebut sampai saat ini masih tetap lestari dan berkembang di Nusantara, khususnya di Jawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!